Setelah tadi kita belajar tentang konsep dasar dari aturan trapezium Sekarang kita coba lihat aplikasinya Contoh ya Single application of the trapezioidah rule Gunakan persamaan 2.1.3 untuk melakukan integral atau menghitung integral secara numerik dari fungsi ini fx sama dengan 0,2 dan seterusnya Jadi fungsi yang akan diaproksimas ini adalah fungsi polinomial order 5 Tapi kita akan aproksimasi dengan fungsi polinomial order 1 Karena ini trapezioidah rule Dan batas integralnya dari 0 sampai 0,8 Kemudian kalau kita lihat katanya di bab ini PT 6,2 Bahwa nilai eksak dari integralnya itu Sudah ada secara analitik ya Ini tinggal diintegralkan secara analitik Dan dapatnya ini 1,640533 Ini nanti sebagai acuan Sejauh mana hasil dari integrasi numeriknya Nah Kalau kita cermati Nah ini solusi ya Ke tahap pencarian solusi Kalau masih ingat tadi di rumus aturan trapezium itu Kita butuh nilai fungsi di kedua batasnya Di kedua ujungnya ya Ini kalau A nya 0 Berarti kita butuh nyari tahu F0 nya berapa Dan B nya 0,8 Berarti kita butuh nyari F0,8 nya ini berapa Tinggal dimasukkan ke fungsi Fx Kalau X nya 0 hasilnya 0,2 Kalau X nya 0,8 Dapat nilai fungsinya 0,232 Kemudian kita substitusikan nilai F ini ke Aturan dari trapeziumnya Untuk mencari I nya Sekarang sudah tidak usah nyari integral Di sini Karena rumus dari aturan trapezium itu sudah melalui proses integrasi Jadi kita tinggal masukkan saja Ini adalah Apa namanya B min A nya 0,8 dikurangi 0 Itu 0,8 Kemudian ini adalah rata-rata dari nilai fungsinya Jadi 0,2 Ditambah 0,232 Dibagi 2 Ini rata-ratanya Dan hasilnya 0,1728 Jadi ini adalah Hasil dari integrasi memory Dan kalau kita bandingkan dengan solusi exact nya Yang tadi 1,640533 Kita dapetin The true error nya Galat yang sebenarnya dengan menghitung selisihnya 1,46 Sekian-sekian Which corresponds to a percent relative error Yang kalau kita hitung epsilon T nya Artinya ini nanti selisih ini tinggal dibagi dengan nilai yang sebenarnya dikali dengan 100% Ya kan Itu artinya galat Persen relative error nya 89,5% Dan ini adalah error yang Ya bisa disebut Masih sangat besar Error nya 89% Nah the reason for this large error Alasan dari kenapa error nya How besar is evident Ini adalah sebuah bukti bahwa Sebuah bukti from the graphical depiction dari ilustrasi gambar in figure 21.6 Coba lihat 21.6 Ini bukan Nah ini ya Ini adalah gambar 21.6 Lihat nih Ini integral estimate nya Area hanya kecil disini Error nya besar sekali Iya kan Error nya ini besar sekali Kebayang gak Ini adalah fungsi Jadi ini Sorry Ini fx ini Kalau digambarkan fungsinya itu seperti ini Jadi disini lurus Sekarang tadi yang kita jadikan batas adalah 0 dan 0,8 Kalau 0 itu nilai f nya disini Kalau 0,8 juga disini Itu kan satu nilai yang gak jauh berbeda Iya kan Nilai f nya Coba kita lihat lagi tadi Nilai f nya nih Ini 0,2 Ini 0,232 Memang gak sama persis Tapi mirip sekali Jadi anggap aja ini adalah Suatu Apa namanya Suatu persegi panjang Sedangkan coba lihat area error Jauh lebih besar dibandingkan dengan Luas area yang diaproksimasinya Makanya tadi kenapa error nya bisa hampir 90% Berarti Berarti Akurasinya Baru 10% Nah notice that the area under the straight line Niflates a significant portion Jadi Yang dihitung itu masih Porsinya itu kecil Dibandingkan dengan error nya yang sangat besar In actual In actual situation Dalam situasi yang sebenarnya We would have no For knowledge of the truth Oke nanti kita akan jawab Jadi ini masih ada masalah ya Nanti kita akan jawab masalahnya Dengan cara yang lain Ini bahas topik yang lain Di dalam kondisi Mungkin solusi exact nya itu Kita tidak tahu Sehingga kita butuh menghitung Approximate error nya Galat aproksimasinya Nah gimana menghitung galat aproksimasinya Karena untuk menghitung Aturan trapezium ini kan Nggak ada iterasi 1 Iterasi 2 Nggak ada pengulangan 1 2 Dan seterusnya seperti halnya Dulu kita pernah belajar Metode pencarian akar ya Terbuka dan tertutup Ada iterasi 1 Iterasi kedua Sehingga kita bisa menghitung Perubahan dari solusinya Untuk mencari galat aproksimasinya Tapi kalau yang ini Kan nggak ada iterasi-iterasi Sekali hitung langsung kita dapat Nilai aproksimasinya lantas Gimana cara menghitung Apa namanya Galat aproksimasinya Nah to obtain this estimate Untuk menghitungnya The function second derivative Over the interval Turunan kedua dari fungsi Over the interval Yang turunan keduanya Intinya kita perlukan Jadi tadi kan udah tau ya Fx nya Jadi artinya kita turunkan 2 kali Untuk mencari turunan keduanya Ini adalah hasil Ini adalah hasil dari turunan keduanya Dan kemudian The average value Of the second derivative Nah rata-rata nilai Dari turunan keduanya Bisa dihitung dengan menggunakan Ini nih Persamaan PT 6,4 PT 6,4 Jadi disini lihat Ada F Ini nggak ada barnya ya Kalau ini ada barnya nih Berarti ini rata-rata ya Rata-rata turunan kedua Gimana cara mencari rata-rata Turunan keduanya Integralkan dulu Turunan keduanya tadi Dibagi dengan Width nya Lebarnya ya B dikurangi ya Dan itu merujuk pada Persamaan ini Coba kita Apa namanya Cari persamaan ini ya Di previous Nah ini Jadi ini di bab Bab berapa ini ya Pokoknya nanti Silahkan dicari di buku Ini memang belum Kita bahas Nah tapi intinya Rata-rata dari Suatu fungsi Rata-rata dari Apa ini Luas area di bawah kurva ya Bentar Apa ini Mean or average Of the continuous function Nah ini rata-rata dari Nilai Fx Dari interval yang diberikan Antara A sampai B Berapa sih rata-rata nilai fungsinya Nah ini kan continuous ya kan Jadi kita integralkan fungsinya Kemudian Dibagi dengan B Nah kita kembali ke yang tadi ya Jadi ini adalah Rata-rata dari Turunan keduanya Ya Jadi integralkan Turunan keduanya Kemudian dibagi dengan Lebar dari intervalnya Hasilnya Silahkan nanti dihitung Hasilnya Min 60 Which can be substitute Kemudian kita Substitusikan ke Persamaan 21,6 21,6 Itu Coba kita lihat Nah ini nih Ini adalah RT nya Error nya Disini kan butuh Turunan kedua ya Makanya tadi Kita harus mencari Turunan keduanya Disini Tinggal masukkan Nah ini lah jadi EA nya ya Jadi min 1 per 12 Kali Turunan keduanya Terus Lebarnya dipangkatkan 3 dan hasilnya 2,56 Which is Of the same order Of magnitude Yang Order magnitude Dan tandanya Itu sama dengan The true error Ya Ini kan rumusnya Tadi untuk true error ya Tapi disini Sama aja Untuk Approximasi Juga sama ya Discrepansi Does exist Disini ada Selisih yang Ya Discrepansi itu Ada Simpangan Selisih yang Cukup signifikan However Because the fact That for an error Of this size The average secondary Is not necessarily An accurate Approximation Of Ini karena Katanya Menghitung Rata-rata Turunan keduanya Ini Intinya Kurang akurat Untuk menghitung Ini Just we denote That the error Is approximate Itulah kenapa Kita tulis Namanya Approximate Bukan true error Rather than Et Jadi ini Cara menghitung Apa namanya Approximate Errornya Kita gunakan Et Tapi Karena disini Ada selisih Dengan Sorry Karena kekurang Akuratan Menghitung Ini Turunannya Ya Jadi yang Tanda ini Sebenarnya Sebarang titik Di antara Interval A dan B Kemudian Dimasukkan Ke Turunan Keduanya Oke Itu ya Makanya disini EA Jadi kalau Kita bandingkan Dengan Etnya Tadi kan Ya 1,4 Kalau EA 2,5 Oke Nah sekarang Kita coba lihat Bagaimana Multiple application Trapezoidal rule Jadi kalau tadi kan Kalau trapeziumnya Ada 1 Itu kan Tadi ada 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 problem Ada masalah Dimana Luas area Dari Kurva Apa Di bawah Kurvanya itu Masih cukup besar Masih cukup signifikan Sehingga Salah satu Cara untuk Mem-improve Keakuratan Dari aturan Trapeziumnya Ini adalah Is to divide The integration Interval From A to B Into a number of segment Jadi kita membagi Interval Integrasinya Yang dari A sampai B Itu ke dalam A number of segment Kedalam beberapa bagian And apply the method To each segment Sebenarnya Konsepnya sama aja Dengan remand sum Yang dikalkulus itu Kalau poligonnya Cuma satu Dibanding dengan Poligonnya Sepuluh Misalnya tentu Lebih akurat Yang sepuluh Jadi intinya Semakin banyak Poligonnya Maka akurasinya Akan semakin Baik Nah ini juga sama Kalau trapezium Satu Tadi kan baru satu Maka salah satu Cara untuk Meng-improve Adalah memperbaik Trapezium Artinya Interval Integrasinya Kita bagi Kedalam Beberapa bagian Oke Oke Nah sehingga Hasil Persamaannya Nanti disebut dengan Multiple application Or composite Oke Ya Jadi misalnya Disini ini Gambar 2138 Menunjukkan A general format Or command Clutter Jadi misalnya Ada N plus Satu titik Dari x0 Sampai xn Itu artinya Kita membagi Area intervalnya Kedalam n segment Kedalam n bagian Yang sama Lebar Of equal width Jadi yang Lebar dari Intervalnya Berarti B min A Ini dibagi Kedalam n segment Itulah Nanti H H ini adalah Widthnya Lebarnya Lebar dari Segment Segment Yang baru Nah sehingga Jika A dan B Itu didesain Seperti ini Ada sejumlah titik Antara x0 Sampai xn Maka total Integrasinya Bisa ditulis Dengan cara Seperti ini Jadi kita Split Itu kan Sama aja Jadi ketika Kita mencari Integral dari X0 Sampai xn Dari fx Maka nilainya Kan sebenarnya Akan sama saja Ketika Kita bagi Kedalam Sejumlah partisi Sejumlah bagian Kemudian kita Hitung Integral dari Masing-masing bagian Dari x0 Sampai x1 X1 Sampai x2 Hitung Integralnya Dan selanjutnya Kita Kayak untuk Mempermudah Cari gambar yang Nah inilah Kira-kira gini ya Jadi yang Asalnya X0 Sampai x5 Kita bagi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 Segmen 5 bagian Maka kita cari Integral yang ini Bagian pertama Ditambah Integral bagian kedua Ditambah Integral bagian ketiga Dan selanjutnya Ini kan konsepnya Sama kayak Riemensum ya Kalau Riemensum Bedanya Poligon Dia Tersegi panjang Kalau ini Trapezium Gitu ya Cuman mungkin nanti Menarik kalau mau Dibandingkan Antara Seberapa akurat Trapezium Dibandingkan Aturan Trapezium Dibandingkan 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 Artinya gini Kalau banyaknya Poligon Sama dengan Banyaknya Trapezium Kira-kira Mana yang Lebih akurat Itu juga bisa Dibandingkan Mungkin Tergantung Kasusnya Boleh jadi Kesimpulannya Tapi pada Banyak kasus Misalnya Aturan mana Yang Lebih Baik Oke Nah Jadi ini Dipecah ya Integrasinya Kemudian Kita tinggal Substitusikan Perhitungan Aturan Trapezium Untuk Masing-masing Integra Jadi untuk Integra Pertama ini Nanti Rumus Aturan Trapezium Jadi seperti ini Ya kan Masih ingat tadi Rumusnya H Lebarnya Lebar dari Trapezium Itu H Dikali dengan Rata-rata Dari Tinggi Trapezium Fx0 Plus Fx1 Dibagi 2 Karena Intervalnya Dari X0 Sampai X1 Nanti yang ini Jadi seperti ini Dan yang terakhir Jadi seperti ini Gitu ya Jadi kita tinggal Jumlahkan Hasil dari Aturan Trapezium Or Grouping Terms Kalau kita kelompokkan Ini kan ada unsur yang sama Dari setiap suku Yaitu H per 2 Disini ada H per 2 Disini H per 2 Disini H per 2 Makanya H per 2 Kita faktorkan Dikeluarkan Kemudian Dikali dengan Berarti kita tinggal Jumlahkan bagian atas Saja Ya kan Nah kalau kita cermati Disini Fx1 Ada 2 Fx2 Nanti ada 2 Fx3 Dan seterusnya Fxn Min 1 Nya juga ada 2 Yang tidak ada duplikasi Disitu hanya Fx0 Dan Fxn Yang awal Dan yang akhir Makanya disini Fx0 Ditambah 2 kali Sigma Dari Fxi Karena ada 2 Jadi untuk X1 Sampai Xn Min 1 Ini Itu ada 2 Masing-masing Berarti kita tinggal Kali 2 Ditambah dengan Nilai F yang terakhir Fxn Mudah-mudahan Bisa ngikutin Meskipun Saya tidak tulis Dalam Papan tulis Atau dalam Coretan Nanti silahkan Dicermati lagi Nah Ini adalah Bayangan Atau gambarannya Jadi fungsi yang rumi Tadi Yang Polinomial Order 5 Tadi kan Kalau diaproksimasi Dengan Order 1 Kan gagal Errornya besar Sekarang kalau Pakai Multiple Trapezoid Gimana Gitu kan Misalnya ini Dibagi dalam 2 trapezium Kayak gini Kira-kira Gambarannya Berarti nanti Cari luas ini Ditambah cari luas ini Ditambah Kalau dibagi 3 Jadi gini Kalau dibagi 4 Seperti ini Kalau dibagi 5 Seperti ini Dan Sekilas Kalau kita bandingkan Antara Contohnya Misalnya gini Yang Yang D ini Dengan yang B Misalnya Ini area Yang belum terhitungnya Masih Cukup besar Ya kan Artinya Kemungkinan Akan lebih akurat Yang D Semakin banyak Polygon Ini juga mungkin Sama ya Antara C Dan D Lihat area Yang kosongnya Yang belum terhitung Sepertinya Masih Lebih banyak Yang C Daripada Yang D Oke Oke Nah Sehingga Kalau kita Tuliskan Dalam Rumus Umum The general form Dari Multiple Trapezoi Darul Ini Adalah ini Seperti ini I sama dengan B Min A Ini adalah Lebarnya Dikali Rata-rata Dari tingginya Ya kan Rata-rata Dari tingginya Rata-rata Dari tingginya Itu berarti Kita jumlahkan Semua F Kemudian Dibagi Dengan 2N Dibagi Dengan 2N 2 kali N Nah Ini kan ada 2 kali perhitungan Ya Di sini Fx Satunya Ada 2 Makanya Di sini Dibagi Dengan 2 kali lipat Dari N Oke Jadi ini Rata-ratanya Nah Because The summation Of the coefficient Ini tinggal Dimasukkan Ke situ Nah Kita lihat Contohnya Ini errornya Ada juga Di sini Dijambar ini Nah Ini adalah EA Yang Tetap Kita harus Nyari Turunan Keduanya Tapi Karena fungsinya Turunan Keduanya Tadi juga Udah ada Min 60 Tadi Nggak dimasukkan Ke sini Itu AI Oke Kita coba Lihat Example Contoh Ini adalah Tipe application Trapezoidal rule Fungsinya Sama Dengan Yang Tadi Polinomial Order 5 Yang Kalau Di Aproximasi Dengan Single Trapezoidal rule Single Application Itu Errornya Besar Dan Sekarang Kita Coba Dengan N N 2 N N 2 Artinya Banyak Trapeciumnya Ada 2 Berarti H 0,4 Selisih Intervalnya Lebar Interval Dibagi Dengan 2 0,4 Oke Nanti Kita Bandingkan Dengan Nilai X Nah Karena Ada 2 Berarti Kita Perlu Menghitung X 0 Berapa Kemudian Titik berikutnya X 0,4 Karena Lembarnya H 0,4 Berarti 0,4 Ditambah 0 Ini 0,4 Nanti 0,4 Ditambah 0,8 Jadi 0,8 Ini adalah B Atau Atau Kita Sebut X X Atau X 0 X 1 X 2 Dan Kita Hitung Nilai Fungsinya Karena Nanti Kita Butuh Untuk Menghitung Di Sini Nah Masih Ingat Tadi Formula Umumnya Ini Adalah Lembar Interval Kemudian Ini Rumus F 0 Ditambah Sigma Dari 2 Kali F 1 Karena Ini Cuman Ada 2 Karena Sigma Sampai N Min 1 Berarti Karena N Ada 2 Berarti Cuman 1 Sum Cuman Ada 1 2 Kali F 1 2 Kali F X 1 Ditambah F X 2 Yang Ini Terus Dibagi Dengan 2 N 2 Kali N 2 2 Kali 24 Oleh Hitung Hasilnya 1 0 6 8 8 Yang Kalau Kita Hitung Galat 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 Yang Sebenarnya 0 57 173 Atau Kalau Kita Hitung Persen Galat Galat Yang Sebenarnya 34 9 Nah Coba Bandingkan Antara 34 9 Kalau Tadi Kan 89 5 Ya Sekarang Errornya Sudah Jadi 34 9 Nah Disini Terlihat Bahwa Dengan Penambahan Trafesium Yang Asalnya 1 Jadi 2 Ternyata Bisa Menurunkan Galat Kemudian EA Bisa Dihitung Tadi Ada Rumus EA Juga Ya Dan Hasilnya 0 64 Ini Juga Kalau Tadi Kan Asalnya 2 56 Kalau Tidak Salah Sekarang Jadi 0 64 Dari Mana Min 60 Sama Tadi Turunan Kedua Turunan Keduanya Tadi Ada Yang Sama Dengan Oke Ini Baru N N N 2 Ya Kan Ini Wala Kalau N N N 3 Berarti H Berapa Tinggal Dihitung 0,8 Dibagi 3 0,8 Dibagi 3 Nanti Tinggal Dihitung Berarti Nanti Sigma Jadi Berubah Dan Seterusnya Kembali Ke Rumus Tadi Oke Intinya Sampai Situ Contohnya Hanya Sampai N 2 Untuk Yang 3 4 Dan Seterusnya Nanti Silahkan Kalian Bisa Coba Sendiri Nah Bagi Yang Tertarik Ini Suplemen Bagi Yang Tertarik Mau Membuat Program Dari Algoritma Untuk Aturan Tapesium Tadi Nah Disini 2 Simple Algorithm Ini Ada Dua Algoritma Sederhana Untuk Single Segment Version Tapi Hanya Yang Single Tapi Yang Kedua Ini The Second Is For Multiple Segment Nah Yang Ini Oh Yang Tadi Ya Cuman Urayanya Urayanya Enggak Digitalkan Sorry Kita Kembali Yang Contoh Tadi Yang Multiple Application Itu Kalau N N 2 Tadi Yang H N Itu 0,4 I Dapat Ini 1, 0,688 Yang Kalau Dihitung Dalat 34,9% Kalau N N N 3 Segini Turun Nih Galat Nih Jadi 16,5% Kalau N N 4 Jadi 19,5 Jadi 6 1 Turun Lagi Ke 4 3 2 1 1 1,6 Akurasinya 1,6 Butuh 10 Partisi 10 Segment Tapi Detailnya Nggak Dijelasin Tapi Kalian Sudah Kalau Kalian Kalian Bisa Hitung Manual Nah Gimana Cara Mencari Angka Angka Ini Tentukan Repot Juga Kalau Mau Dicari Manual Hitung Manual Sehingga Opsi Menggunakan Bantuan Computer Menjadi Ops Alternatif Gimana Cara Bikin Program Disini Sederhana Lihat Kalau Yang Single Segment Kita Tinggal Bikin Function Misalnya Namanya Trap Dari Trapezium Parameternya Ada H H Itu Lebarnya F0 Itu Nilai FB FA Kalau F1 FB Nilai FB Akhir Dari Interval Kemudian Trap Tinggal Dikalikan H Kali Lebarnya Dikali Dengan Rata Rata Dari Fungsi D Gimana Kalau Yang Multiple Segment Misalnya Nambah Fungsi Trap N Ini Misalnya Kemudian Parameternya Ada Lebarnya 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 Trapezium Kemudian N Banyaknya Trapezium Berapa Kemudian F F F F F F F Fungsi Fungsi Aslinya Karena Nanti Kita Mau Menghitung F F0 Nya Berapa Disimpan Di Muni Sum Puni Sum Dari 1 Sampai N Minus 1 Kita Tinggal Sum Sampai Dengan Sum 2 F F F Dijumlahkan Seti Ditambah F N kita Ingat Tadi ada Sigma Pas Menghitung Rata Rata Dari Tingginya Ada Sigma F I 1 Sampai N Minus 1 Nah ini kayak gini Ini kayak seperti ini Kayak F0 ditambah sigma FI sampai sini Ditambah FN Itulah total dari F Terus H nya Nah baru kita hitung luasnya H lebar trapeziumnya Eh lebar masing-masing trapezium Dikali dengan rata-rata dari tingginya Sum tadi ya hasil penyulahan dari F nya tadi Dibagi dengan 2 Disini gak ada 2N ya Harusnya jadi dibagi 2 Kalau dirumusnya Atau kelewat Harusnya 2 kali ya Jadi ada Ipo ya Tapi harusnya gak dibagi 2 ya kan Dibagi 2N Karena disini banyaknya Trapeziumnya sebanyak N Kalau dibagi 2 Berarti ini trapeziumnya ada 2 Oke Itu kira-kira kalau mau di aplikasikan di Oke sampai sini dulu Ada yang mau bertanya Apakah bisa dipahami penjelasannya Baik Kalau tidak ada pertanyaan Supaya Lebih nempel Saya kasih latihan Di sisa waktu silahkan dikerjakan Dan dikumpul Di depan Disini ada problems ya Jadi yang di Yang 2 1 ini Disini ada problems Nah Lihat yang 2 1 Evaluate the following integral Hitung integral di bawah ini Ini fungsinya 8 plus 4 cos x Ini batas Bawah batas atasnya 0 sampai 3 per 2 Pertama Hitung secara analitik ya Tau ya Di kalkulus Gimana cara menghitung integral tentu Yang kedua Yang B Single application of the trapezial rule Coba hitung Luas integralnya Dengan aturan trapezium yang single Artinya Aturan trapeziumnya cuma 1 ya Kemudian yang C Multiple application Trapezial rule ya Yang multiple ya Artinya yang Lebih dari 1 ya N nya 2 Dan N nya 4 Ini dikumpul minggu depan Silahkan kerjakan di sisa waktu Kalau belum selesai Berarti Dikerjakan Dalam waktu Sini ke depan Dan minggu depan Dikumpulkan Oke Bisa dipahami Oke Ini supaya Supaya lebih nempel Karena kalau Mendengarkan aja Itu Bisa masuk Bisa keluar lagi Kalau disertai dengan praktek Itu biasanya Lebih Lama Dan kalian juga punya catatan Untuk latihan Sendirian Jadi sekali lagi Belajar mandirinya Tadi pertama Pelajari Cara penurunan rumus Yang aturan trapezium Ya Dari mana Hasil integrasinya Tadi Jadi Rumus aturan trapezium Yang tadi Sudah Saya Sampaikan Kemudian Ini ada Latihan Atau disebut tugas juga Yang A, B, dan C Dikumpul Minggu depan Perkulian hari ini Saya rekam Nanti saya kirim linknya Barangkali nanti ada yang Mau Menyimak ulang Videonya Saya kasih link Rekamannya Di Youtube Baik Kalau tidak pertanyaan Kita cukupkan Perkulian hari ini Terima kasih atas Perhatiannya